Kejuaraan bulu tangkis Wajo Max Owner WMO resmi berakhir Sabtu 28 Mei 2023. Dalam penutupan turnamen ini turut dihadiri Wakil Bupati Wajo Haji Amran SE, anggota DPRD Takwa Gafar, Ketua PBSI Samsul Bahri, dan Ketua WMO Idris Panaungi. Haji Amran SE menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang berperan besar selama keberlangsungan event ini. Haji Amran SE menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh panitia dan para atlet yang turut serta mengambil bagian dalam event ini. Satu pelajaran yang bisa dipetik melalui kejuaraan ini, khususnya bagi seluruh pecinta olahraga bulu tangkis, bahwa siapa yang paling siap itulah yang akhirnya bisa mencapai prestasi. Para atlet yang berlatih dengan keras dan disiplin yang tinggi pada akhirnya akan tampil sebagai juara. Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Takwa Gafar, yang juga Dewan Pembina WMO menyampaikan, bahwa hadiah dalam turnamen bulu tangkis WMO ini merupakan bantuan dari Penggek Wajo melalui Dinas Porapar. Untuk menghadapi Port Prof. 2026 mendatang, kami dari WMO bersinergi dengan PBSI mencari dan melakukan pembinaan kepada bibit muda yang potensial, karena merekalah nantinya yang akan mewakili wajau pada ajang tingkat provinsi tersebut. Samsul Bahri sebagai Ketua PBSI yakin jika pelaksanaan turnamen ini juga akan membawa dampak yang signifikan kepada para atlet di Kabupaten Wajo. Oleh sebab itulah, dikatakan turnamen ini harus dipandang sebagai momen penting bagi kebangkitan olahraga, apalagi untuk persiapan Port Prof. di 2026 Wajo sebagai tuan rumah. Beliau juga berharap dengan adanya kompetisi ini, maka pembinaan olahraga di Kabupaten Wajo yang berkesinambungan dapat mengangkat dan mendorong prestasi olahraga ke arah yang berkemajuan, sehingga melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, yang tidak hanya di tingkat daerah, namun tingkat nasional, bahkan internasional. Semua itu tentu tidak dengan mudah dapat diraih, namun dengan tekat yang kuat, sistem pembinaan yang terpadu, kerja keras, dan komitmen bersama, harapan tersebut tentu dapat digapai nantinya. Bupati Wajo juga turut mengucapkan selamat bagi para pemenang dalam kejuaraan ini. Dalam pertandingan ini sangat seru dengan permainan yang epik dan lincah, memainkan raketnya penonton pun bersorak kencang di lapangan lembu badminton sport LBS Kabupaten Wajo. Terima kasih telah menonton! 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 Tim ganda lokal Bewajo yaitu Jaya berpasangan dengan Andi Sahrul dari PB Sejahtera Juara kedua Justan dan Sulhan dari PB Adni Juara tiga bersama ada Bim Bim dan Oshan dari PB WMO Rahman dan Agus dari PB Sahabat Untuk tim ganda Putra A Open Nasional juara satu Randi berpasangan dengan Andika dari PB3 Maharewa asal Kabupaten Goa Juara dua Mahardika dan Fikri dari PB Trans 8 Dan juara tiga bersama ada Achil Alu dari PB3 Maharewa Kevin Keano Juga Rian J dan Rian S dari PB3 Maharewa Kevin Keano Tentu saya secara pribadi dan secara kelembagaan pemerintah Kabupaten Wajo Mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh wasit Dan seluruh sponsor dan ketua PBC dan seluruh jajarannya Dan yang lainnya yang telah bersusah payah bersatu padu bersendiritas Sehingga acara ini bisa sukses Tentu kami dari pemerintah juga menghimbau kepada ketua KONI dan PBC Untuk bersatu padu dan yang lainnya Untuk meneruskan pertandingan-pertandingan berikutnya Agar bibit-bibit ke depan bisa kita hasilkan Menuju pekan olahraga daerah Provinsi Selatan yang akan dilaksanakan Dan menjadi tuan rumah pada tahun 2026 Kabupaten Wajo Terima kasih telah menonton